Meninggalnya Maura Magnalia, putri sulung Nurul Arifin, membuat banyak orang terkejut. Bahkan keluarga mengaku tidak mendapat firasat apapun sebelum Maura mengebuskan nafas terakhirnya. Namun Nurul mengaku, dua hari sebelum meninggal dunia, putrinya itu sempat memberikan pelukan dan pesan terakhir untuk sang ibunda. Dikutip dari Tribun Salep, pada Rabu 26 Januari 2022, Nurul Arifin masih ingat pesan terakhir putrinya sebelum meninggal. Maura Magnalia sempat ke kamar sang bunda dua hari sebelum meninggal dunia. Saat itu, Maura curhat pada Nurul Arifin, ia mengeluh lelah. Suara Nurul Arifin terdengar bergetar menceritakan curhatan Maura yang mengeluh lelah untuk memenuhi harapannya. Ia bahkan membandingkan dirinya dengan sang adik yang tidak bisa membahagiakan sang ibunda. Mendengar curhatan sang putri saat itu, Nurul berusaha menenangkan Maura Magnalia. Bukan hanya itu, Nurul Arifin juga mengungkapkan quality time terakhir bersama Maura Magnalia. Pada hari minggu kemarin, Nurul masuk ke kamar Maura, memeluknya, dan mengajaknya untuk makan. Itu merupakan kenangan terakhir Maura dengan sang ibunda. Diketahui, Maura Magnalia Madiaratri dinyatakan meninggal dunia pada selasa 25 Januari 2022 kemarin, pukul 5 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Menurut Mayong, sang ayah Maura mengalami henti jantung. Pada subuh, Maura ditemukan di meja makan dengan kondisi tubuh yang sudah dingin. Oke Tribuners, nantikan Selebrital Style lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!